Intro Kita ini kan sebenernya kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih ya Jadi aku pengen tanya-tanya aja sih seputar karir kamu di dunia model, di F&B Terus kuliah kamu, oke? Oke Sekarang ini kamu lagi sibuk, apa sih kalau di dalam dunia model kamu? Kalau di dalam dunia model, aku masih terus tetap jalan ya Karena modeling untuk passion yang memang gak bisa aku lepas, gak bisa aku hindariin hobi gitu kan That's nice Cuman aku masih punya tanggung jawab kewajiban aku sebagai mantisku yang harus aku selesaikan Di salah satu perguruan tinggi swasta dan aku mengambil international training Oke Sounds a bit interesting, model, international relationship Terus, food and beverage Oke Karena dari model tiba-tiba kamu pilih untuk berkarir juga gitu Di dunia food and beverage, hospitality industry Karena basically aku suka makan Jadi Suka makan Jadi tetap semuanya berhubungan dengan passion Apa yang kita lakukan itu dari passion dulu nih Cuman kalau kita melakukan sesuatu tapi setengah setengah Kita gak tau harus apa Kita gak tau apa yang menarik dari dunia F&B atau apa yang menarik dari dunia modeling gitu kan Di F&B and lifestyle company ini aku juga cukup lumayan enjoy banget Karena aku lebih banyak belajar lebih dalam tentang dunia F&B dan bagaimana cara kita marketing ya terutama Karena kan untuk kita untuk branding untuk memperkenalkan segala suatu brand identity dari aku dan dari aku Agak aneh sih sebenernya Aku mikirnya gini Kamu seorang model Otomatis kamu harus jaga badan oke Tapi di satu sisi kamu suka makan Oke Gimana kamu ngatur itu Luckily aku gak bisa gemuk Jadi aku mau makan sebanyak apapun Enak banget ya Iya berarti kalau gitu ya Aku tetep segini-gini aja Jadi kayaknya itu mendukung banget di karir aku yang modeling Tapi mendukung juga untuk karir aku F&B gitu Jadi walaupun setiap hari aku berhubungan dengan makanan gitu Tapi aku tetep bisa jaga badan tetep bisa Tetep terus berkarir di modelingnya juga Jadi semuanya aku usahanya tetep jalan terus untuk balance Tadi kan mengenai manajemen makanan ya Sekarang aku mau nanya soal manajemen waktu kamu Kamu modal Kamu juga seorang pegawai Kerja keras gitu kan Kamu juga seorang Kamu masih study Gimana kamu membagi waktu itu Membagi waktu memang adalah hal yang paling tersulit Kenapa? Karena om di Jakarta sendiri kondisinya itu gak kondisif Kalau kita melakukan hal yang bersamaan gitu ya Hal yang mau ini mau itu gitu kan Iya dong Macet kemana-mana soalnya kan Iya Padahal mungkin jarak dekat gitu Apalagi kita harus kejar meeting disana Kejar meeting disitu Dan aku juga Karena masih kuliah aku harus kejar kelas juga gitu kan Mungkin biasanya aku harus tau nih jadwal kuliahnya seperti apa Lalu aku bikin Aku masih ada jadwal show gitu kan Shownya biasanya mungkin aku Lebih banyak saat ini aku taro di weekend Misalnya gitu kan Terus untuk kerjaan yang FNB juga gitu kan Mungkin polanya sudah ada Jadi dari polanya yang karir di FNB Aku masukin waktunya untuk Sisanya itu untuk aku kuliah Sisanya lagi untuk aku untuk show Jadi memang itu adalah yang paling susah Itu tricky banget sih untuk manajemen waktu gitu Cuman so far Tetap dikasih kesempatan dan tetap berjalan Wow Sebutkan 3 hal dalam hidup kamu yang bener-bener menjadi passion kamu banget Food, passion, traveling Traveling Traveling? Kamu suka traveling? Ya Kemana biasanya kamu traveling? Aku prefer ke pantai sih Pantai? Pantai gitu Cuman Ada Aku punya target sebenernya Aku punya goal gitu Cuman memang Karena Waktu yang sangat-sangat sempit Jadi aku belum bisa untuk Bikin untuk realisasikan tahun ini Jadi mungkin tahun depan goal aku adalah Aku pengen Ke pantai dari Sabang sampai Merauk As model Ya What is your favorite brand? Oh That is real you What is your favorite brand? Untuk saat ini Valentino Valentino? Ya Kenapa Valentino? Karena Di mata aku represent Kayak modern, cosmopolitan lifestyle yang bener-bener perempuan banget Jangan sekarang Saat ini Emang Lagi naik banget Lagi up banget Jadi memang Itu putri banget Kalau misalnya orang apa-apa ya Itu putri banget Terus Kalau Kamu sebagai model Kamu sebagai Seorang Ya Let's say pegawai di hospitality industry Kamu sebagai orang yang aktif di dunia organisasi Dan kamu juga senang study Achievement kamu tuh Apa sih? Jangka Jangka pendek dan jangka pandang kamu? Untuk jangka pendek sih pasti aku pengen tetep ya Aku pengen semuanya lancar di karir yang aku jalanin saat ini Dan aku pengen juga Menyelesaikan Kewajiban aku sebagai mahasiswi gitu Jadi aku setidaknya masih ada waktu luang lagi Jadi begitu kuliah selesai Aku punya waktu luang untuk melakukan hal lain Dalam jangka pendek ini Tapi untuk jangka panjang Aku mau jadi Seorang yang bisa Kita Menginspirasi Perempuan-perempuan di Indonesia Kalau misalnya Kita itu Perlu melakukan sesuatu hal yang lebih Perlu berani untuk Mengambil keputusan Sebenarnya untuk diri kita sendiri Apa yang kita yakin Apa yang kita jalani Itu mungkin itu Jati diri kita Jadi apa yang saya tangkep ini Seorang putri Oktora Ini ternyata juga Di balik kesibukannya Dia punya pesan moral Terhadap perempuan-perempuan Indonesia Iya That's so interesting Thank you Inan dulu kali ya Boleh ya boleh